Halo semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Dan terima kasih atas dukungannya para sahabat Red Devils, moga beruntung! Eric Ten Hag wajib hukumnya MU menang di Derby Manchester. Manager Manchester United, Eric Ten Hag mematok target tinggi di Derby Manchester jilid pertama musim ini. Ia mewajibkan anak asuhnya untuk memenangkan laga ini. Laga ini diprediksi bakal jadi laga yang seru, pasalnya ada sejarah rivalitas yang panas antara kedua tim dan kebetulan kedua tim sama-sama lagi on fire. Ten Hag mengaku antusias menghadapi partai derby Manchester pertamanya. Saya sudah memainkan banyak sekali partai derby, buka Ten Hag yang dikutip Manchester Evening News. Ten Hag tahu bahwa fans Manchester United sangat ingin timnya menang di partai syarat gengsi ini. Ia terpacu untuk membawa setan merah menang di partai ini. Saya tahu betul apa arti sebuah partai derby dan juga rivalitas di dalamnya. Saya tahu betapa pentingnya laga ini untuk kedua klub, tutur Ten Hag. Saya tahu ini laga yang sangat penting di area Manchester dan laga ini membuat saya antusias. Kami harus melakukan segalanya untuk memenangkan laga ini. Ten Hag pribadi optimistis timnya bisa memenangkan partai derby ini. Ia menyebut anak asuhnya harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin karena laga ini bakal jadi laga yang sangat sulit. Kami harus fokus pada diri kami sendiri jelang laga ini. Kami adalah Manchester United dan kami ingin memenangkan setiap pertandingan yang kami mainkan. Lanjut Ten Hag. Jadi manajer terbaik EPL edisi September, begini respon Eric Ten Hag. Manajer Manchester United Eric Ten Hag ogah memberikan kredit terlalu besar pada dirinya usai memenangkan penghargaan manajer terbaik EPL musim 2022-2023. Ia menyebut penghargaan itu bisa ia raih berkat kerja keras timnya. Premier League beberapa saat yang lalu mengumumkan pemenang dari penghargaan manajer terbaik edisi September 2022. Untuk edisi kali ini ada tiga nominasi yaitu Eric Ten Hag, Antonio Conte, dan Gary O'Neill. Namun Ten Hag berhasil keluar sebagai pemenang penghargaan tersebut. Ia berhasil meraih penghargaan individu pertamanya di Inggris. Ketika dimintai tanggapan terkait penghargaan itu, begini jawaban Ten Hag. Apa yang saya raih ini merupakan hasil kerja keras kami sebagai sebuah grup. Kami bekerja sama untuk bisa berada di titik ini. Buka Ten Hag yang dikutip Manchester Evening News. Penghargaan ini sesuatu yang positif, namun apa yang kami kerjakan saat ini menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang tepat. Lanjut Ten Hag. Kami tahu bahwa kami masih punya banyak ruang untuk berkembang. Kami terus berkembang dan kami harus bekerja keras agar bisa mencapai level tertinggi. Imbuh Xbox Ajax Amsterdam tersebut. Maguire jadi cadangan, Ten Hag dipuji legenda MU. Keputusan Eric Ten Hag menempatkan Henry Maguire sebagai pemain cadangan Manchester United disebut sebagai keputusan berani dan tepat. Setelah kalah dari Brentford dengan skor 0-4, Ten Hag memutuskan menempatkan Maguire sebagai pemain cadangan di laga-laga berikutnya. Maguire kemudian beberapa kali masuk sebagai pemain pengganti di penghujung laga. Dia harus meninggalkan Maguire dari tim inti, itu adalah keputusan berani. Dia adalah pelatih yang berani, ucap Skolls seperti dikutip dari Daily Mail. Setelah Ten Hag tak lagi memasang Maguire sebagai pemain inti, Manchester United meraih kemenangan dalam 4 laga berikutnya. MU pun kini sudah ada di peringkat kelima setelah sebelumnya sempat jadi juru kunci. Selain memuji keberanian Ten Hag menempatkan Maguire jadi cadangan, hal lain yang dibahas oleh Skolls adalah filosofi main Ten Hag. Penonton terlihat gugup ketika keeper mencoba memainkan umpan pendek. Itu bukan filosofi Manchester United, itu adalah Barcelona dan Ajax. Dia berubah banyak sejak laga lawan Brentford, sederhananya jangan bermain dari back. Buat bola ke depan, ke pemain terbaik. Cari Christian Eriksen di tengah lapangan, sosok pemain yang bisa mengirimkan bola ke pemain depan. Kata Skolls Legenda Liverpool beri Lisandro Martinez tips, hentikan Erling Haaland Legenda Liverpool, Jamie Carragher memberikan Lisandro Martinez saran soal cara menghentikan penyerang main Manchester City, Erling Haaland. Berdasarkan pertemuan terakhir keduanya, Martinez punya catatan bagus melawan Haaland. Pertemuan tersebut terjadi di fase grup Liga Champions musim 2021-2022 ketika Martinez masih membela Ajax Amsterdam dan Haaland berkostum Borussia Dortmund. Dalam laga itu, Martinez sukses mengentongi Haaland. Martinez berhasil memutus suplei bola dari lini tengah de Borussia kepada penyerang asal Norwegia tersebut. Namun, Jamie Carragher yang membawa Liverpool menjuarai Liga Champions 2005, mengingatkan Martinez bahwa Haaland sekarang jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Selain mempunyai rekan satu tim yang lebih berkualitas, Haaland kini lebih tajam. Terbukti, Haaland telah menorehkan 14 gol hanya dalam 10 laga di lintas kompetisi musim 2022-2023. Haaland mungkin telah dibungkap oleh Martinez dalam pertandingan Liga Champions Ajax melawan Borussia Dortmund musim lalu, tetapi pemain Norwegia itu saat ini adalah striker terbaik di dunia, kata Carragher seperti dikutip bolasport.com dari Daily Mail. Kelebihan yang paling terlihat dalam penampilan pertama Martinez di Man United adalah keinginannya untuk terlibat dengan terus memburu dan mengatasi lawan-lawannya. Hal itu adalah apa yang paling Martinez butuhkan akhir pekan ini melawan Haaland. Haaland akan menunggunya untuk duel satu lawan satu dan kesalahan bisa berakibat fatal. Beberapa pertempuran bisa dimenangi dengan mengalahkan atau mengungguli lawan. Dia juga butuh pemikiran yang matang, tutur Carragher menambahkan. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.